Shalom Bapak Ibu Saudara Kita meneruskan studi kita Kristalisasi Masih di kitab Daniel Ini kita sudah masuk ke dalam Penglihatan dari Daniel yang ketiga Kita berjudul aja 70 x 7 masa Jadi itu adanya di Pasal yang ke 9 Kitab Daniel Kita gak baca ini semuanya Tapi kita Mulai dululah dengan perbedaan Pandangan Mengenai 70 x 7 masa ini Karena ini berakibat Banyak hal atau melibatkan Banyak pengajaran yang Kita lihat bahwa itu Tidak ada dalam kitab suci Saya maksud saya begini Yang umumnya orang Pandangan ini dikelompokkan Ada yang disebut pandangan historis Kelompok historis Yang artinya intinya Bahwa 70 x 7 Daniel Sudah digenapi Ya 7 masa itu hitungannya tahun Jadi 70 x 7 itu 490 tahun Dari mulai Daniel itu Nanti kita lihat itu Itu pendeknya intinya Pandangan Kelompok pandangan historis Itu Mengatakan 70 x 7 nya Sudah genap Ya Kemudian Ada yang Satu kelompok lagi Yang justru ini Mayoritas Dianud oleh Orang-orang percaya Dalam bahagian krisenam Ya Saat ini juga Ya begitu Mayoritas Yaitu Kelompok Yang kita sebut Pandangan Futuris Artinya begini 70 x 7 Daniel itu Dibagi 3 7 x 7 49 tahun Baru 62 x 7 Itu berapa tahun itu Ada 434 tahun Kemudian 1 x 7 nya Daniel itu 7 tahun lah itu Itu Ada gap Ada jedah Tenggang waktu Yang sampai sekarang Belum Belum selesai Tenggang waktunya itu Jadi sudah 2000 tahun Kurang lebih itu Itu belum selesai Karena Nah inilah penafsirannya Yang nanti 1 x 7 Daniel 7 tahunnya itu Nah disini Ada banyak pengajaran Pertama Pengangkatan Rapture Gereja katanya Sudah diangkat dulu Sebelum masuk 7 tahun Yang disebut Great Tribulation Masa kesusahan besar Kemudian Di tengah Daripada 7 tahun ini Ada seorang raja Pemimpin dunia Yang Di bawahnya Dia menguasai 10 negara Ini ada di timur Tengah Yang nanti Akan mengadakan Perjanjian Dengan Israel Kemudian Yang disebut Antikrisus ini Yang raja ini Kemudian Antikrisus ini Akan memasuki Bayi Cuci Bayi Cuci Israel Yang ketiga Tunggu dulu Belum dibangun Sekarang pun belum ada Karena Bayi Cuci Letak Posisi Bayi Cuci yang Diakini Disitulah Bayi Cuci Salomo Itu Sekarang ada Dua bangunan Masjid disitu Yang gak mungkin Tapi itu dipercaya Bahwa Akan dibangun Nanti Bayi Cuci ketiga Karena yang pertama Soal Salomo Kedua Yang dibungkan Herodes Baru nanti Ada tiga lagi Ya Dari situlah Katanya Nanti Antikris datang Dan menajiskan Bayi Cuci Sama seperti Dalam kasus Antiochus Epipanes Yang sudah digenapi Itu Seorang raja Siria Yang menajiskan Bayi Cuci Oke Jadi Kurang lebih Pandangan Futuris ini Melibatkan Katakan begitu Pengajaran Pengangkatan Rapture Nanti Saya akan sedikit Singgung-singgung Ini bahwa Rapture itu Sudah ada Dalam Alkitab itu Kemudian Dia juga Melibatkan Pengertian Oh manusia Luhat durhaka Itu yang Disebut Antikris Di dalam Dua Thessalonica Nanti kita Singgung juga itu Dua Thessalonica Dua Ayat Yang ketiga Sama keempat Kemudian Melibatkan juga Bayi Cuci Yudai Semua itu Masih akan Ada lagi Katanya Ya Walaupun Sebenarnya Di tahun 70 itu Ketika Generasi Itu Semancurkan Itu Itu Sudah Tidak Ada lagi Ritual Ritual Atau Yudais Itu Sebenarnya Praktis Tidak Ada Kalau Sinagoga Itu Bukan Tempat Untuk Menjalankan Ritual Korban Itu Cuma Tempat Berkumpul Berkumpul Hanya Untuk Mempelajari Taurat Dan Bersembahyang Berdoa Bersama Disitu Nah Jadi Ada Juga Pengerjain Antikristus Jadi Ada Pengajaran Yang Terlibat Di Dalam Yang Kita Lihat Tidak Begitu Alkita Mengatakannya Jadi Saya Kasih Langsung Aja Sebenarnya Ini Keempat Ajaran Yang Rapture Mengenai Antikristus Mengenai Kedatangan Esus Juga Melibatkan Kedatangan Esus Karena Setelah Nanti Antikristus Menagiskan Baik Cuci Itu Tiga Setengah Tahun Kemudian Kedatangan Esus Kedua Kali Dipertanyakan Juga Jadi Melibatkan Setidaknya Tiga Antikristus Pengajaran Antikristus Pengajaran Rapture Pengajaran Kedatangan Esus Yang Kedua Kali Yang Termasuk Baik Esus Nah Jadi Pandangan Futuris Ini Kita Komentarin Dulu Untuk Menyanggah Kemudian Kita Akan Masuk Pengajaran Historis Yang Menyatakan Bahwa Semuanya Sudah Kenapa Alasan Kita Lihat Kalau Apa Nanti Ayat Demi Ayat Oke Kita Mulai Yang Pertama Rapture Ini Semuanya Sudah Saya Tulis Ini Ada Tulisannya Kalau Bapak Ibu Sudara Mau Tulisannya Sudah Ada Rapture Antikristus Atau Kedatangan Isus Kedua Kali Sudah Sampaikan Itu Ini Secara Tepat Pengajaran Rapture Atau Keterangkatan Gereja Ini Sejarahnya Sebenarnya Dimulai Oleh Seorang Perempuan Itu Seorang Perempuan Yang Dalam Ibadah Mengalami Trends Kayak Tidak Sadar Diri Dan Dia Melihat Orang Kudus Terbang Terbang Ke Atas Jadi Diangkat Nah Kemudian Penglihatan Ini Ditangkap Oleh John Irving Itu Ada Seorang Yang Namanya Edward Irving Kemudian Ada Disitu G.N. Derby Yang Gerakan The Presence Yang Tahun 1825 Di Inggris Jadi Pengajaran Ini Belum Ada Sebelum Itu Inilah Tiga Orang Edward Irving John Nelson Derby G.N. Derby Salah Mimpin The Presence Kalau Kita Yang Paling Kenal George Muller Kemudian Ada Alkitab Sofit C.I. Yang Sangat Populer Yang Mempopulerkan Ajaran Ini Nah Ajaran Ini Ya Tentu Kalau Mau Mencomot Ayat Bapak Saudara Semua Juga Orang Bisa Dicomot Apapun Alkitab Ini Bisa Buktikan Mau Kawin Berapa Kali Mau Bunuh Banyak Mau Bunuh Orang Bunuh Diri Ada Ayat Yudah Bunuh Diri Yus Bila Apa Yang Kau Melakukan Lakukan Dengan Segera Oh Itu Berarti Kalau Mau Comot Ayat Apapun Bisa Dibuktikan Tapi Kita Melihat Bahwa Ajaran Atau Kita Ambil Satu Apa Kali Yang Nuh Itu Peristiwa Nuh Itu Barangkali Itu Adanya Atau Pokoknya Ceritanya Sebagaimana Peristiwa Nuh Nanti Ada Satu Orang Yang Yang Ada Satu Orang Dan Sebagian Tinggalkan Nah Sekarang Kalau Memang Benar Yang Dimaksud Itu Diangkat Kan Gerejanya Diangkat Itu Dalam Kasus Ayat Itu Yang Diangkat Oleh Air Bah Ini kan Pristiwa Nuh Yang Diangkat Oleh Air Bah Dari Muka Bumi Itu Orang-orang Jahat Yang Di Zaman Nuh Itu Kalau Kalau Nuh Nuh Tidak Diangkat Karena Dia Ada Dalam Batera Dia Selamat Dari Air Bah Itu Jadi Yang Tidak Selamat Oleh Air Bah Itu Orang-orang Jahat Yang Diangkat Dari Bumi Nah Itu Ayat Sering Dipakai Untuk Membuktikan Racer Padahal Itu Kalau Dilihat Konteksnya Enggak Ayat Itu Justru Membuktikan Bahwa Orang-orang Jahat Itu Yang Pergi Dari Bumi Karena Is Bila Bara Lembut Dia Akan Mewarisi Bumi Di Kitab Mas Banyak Dan Rencana Bapak Juga Mawa Kita Manusia Menjadi Serupa Segama Dengan Dia Dan Menaklukan Segala Sesuatu Di Bumi Jadi Fokus Rencana Bapak Bumi Bukan Meninggalkan Bumi Tapi Karena Konsep Misalnya Sorga Sorga Tempat Jauh Di Sana Kita Jalanya Dari Mas Pokoknya Ninggalin Bumi Ini Ajaran Ajaran Ninggalin Bumi Ini Bukan Fokus Alkitab Dari Kejadian Wahyu Di Wahyu Pun Jelas Di Wahyu Masa 5 X 10 Bahwa Imam Raja Raja Akan Pemerintah Di Bumi Dan Bergerak Bumi Ini Bumi Yang Baru Dan Langit Yang Baru Juga Tentunya Jadi Ajaran Rapture Itu Sama Sekali Secara Apa Pikiran Alkitab Beda Banget Pengajaran Antikristus Antikristus Ini Coba dulu Kita Anti Itu Istilah Dari Dua Istilah Yunani Anti Dengan Kristus Artinya Berlawanan Atau Selain Dari Kristus Itu Artinya Antikristus Itu Artinya Sesuatu Yang Berlawanan Atau Selain Dari Kristus Antikristus Ini Cuma Muncul 5 Kali Dalam Tulisan Doan Di Seluruh Kitab Tidak Ada Ajaran Apapun Mengenai Antikristus Kecuali Di Surat Rasul Johanes Itu Yang Ampat Kemunculannya Ada Di Surat Satu Johanes Yang Kedua Yang Satu Lagi Ada Surat Dua Johanes Nah Kalau Kita Melihat Disini Tentu Kita Saya Nggak Bahas Ini Mendetian Tapi Saya Sudah Menulis Surat Tulisan Singkat Mengenai Antikristus Antikristus Ini Di Dalam Surat Itu Ada Yang Berbentuk Tunggal Atau Jama Atau Juga Ada Yang Dia Sistem Atau Dunia Kosmos Itu Ada Juga Yang Dia Berbentuk Roh Roh Antikristus Ada Tiga Ini Nah Nah Kemudian Dari Dari Mana Datangnya Antikristus Antikristus Selain Dari Kristus Dia Datangnya Dari Dalam Tubuh Kristus Atau Dari Dalam Gereja Hanya Dia Tidak Sungguh Di Dalam Gereja Maksudnya Bukan Bukan Orang Di Luar Kristus Karena Ada Banyak Pemimpin Dunia Yang Melawan Kristus Bertentangan Dengan Kristus Tapi Bukan Itu Yang 5 Sutrasul Johanes Antikristus Coba Kita Ambil Satu Ayat Dulu Satu Johanes Dua Ayat Yang Ke 19 Kita Tepat Dulu Satu Korintus Eh Satu Johanes Dua Ayat Yang Ke 19 Mari Saya Baca Dulu Ini Sementara Disini Ayat Ke 19 Mereka Antikristus Ini Telah Muncul Dari Antara Kita Tetapi Mereka Bukanlah Berasal Dari Kita Ya Karena Munculnya Sudah Dari Antara Kita Dia Orang Gereja Katakanlah Begitulah Antikristus Ini Ada Yang Tunggal Ada Yang Jamak Ada Dua Ronya Di Dalam Gereja Semuanya Dari Antara Kita Coba Karena Dia Melawan Kristus Sebenarnya Dia Enggak Bersama Sama Kita Enggak Sungguh Bersama Kita Tapi Dia Orang Gereja Dari Dalam Muncul Antikristus Itu Nah Coba dulu Barangkali Kita harus Membahas Dua Dua Thessalonica Ini Ayat Dua Sampai Karena Ini Ajaran Futuris Mengatakan Tadi Tadi Sudah Saya Bilang Tujuh Tahun Itu Ada Seorang Raja Atau Antikristus Yang Di Luar Yang Pemimpin Luar Gereja Yang Katanya Mengarangkan Perjanjian Nanti Dengan Israel Dan Di Tengahnya Dia Membatalkan Perjanjian Itu Nanti Dia Datang Ini Raja Ini Intinya Raja Ini Antikristus Di Di Luar Gereja Nah Itu Enggak Gitu Dan Itu Selalu Disamakan Dengan Manusia Durhaka Mari Kita Baca Dulu Ini Sebentar Dua Thessalonica Barangkali Kita Berbahas Dua Thessalonica Dua Ayat Empat Kita Baca Dulu Ini Karena Disini Ayat Yang Paling Sering Dipakai Oleh Kaun Futuris Untuk Membuktikan Bahwa Antikristus Itu Seorang Raja Yang Berpuasa Tersenuh Raja Di Timur Tengah Katanya Akan Mengadakan Perjanjian Barangkali Kekaisaran Romawi Yang Bangkit Banyak Kita Baca Dulu Ini Saya Pakai IHT Dua Thessalonica Dua Ayat Yang Ketiga Biarlah Tidak Seorang Pun Menyesatkan Kamu Dengan Cara Apapun Kecuali Bahwa Pertama Tama Kemurtatan Itu Datang Dan Manusia Pendosa Manusia Durhaka Kalau Terjemahan LAE Manusia Pendosa Yaitu Anak Kebinasaan Itu Disingkapkan Yakni Dia Yang Mentang Dan Meninggikan Dirinya Atas Segala Suatu Yang Disebut Ilah Atau Sesuai Sembah Sehingga Dia Duduk Sebagai Ilah Di Tempat Kudus Elohim Ini Kalau Baik Allah Sambil Memangkan Dirinya Berkata Bahwa Dia Adalah Elohim Mengaku Diri Sebagai Allah Nah Ini Ayat Ini Menunjuk Katanya Antikrisis Yang Akan Datang Kelak Seorang Raja Dunia Nah Ini Sudah Kita Sudah Pengertian Antikrisis Ini Sudah Keliru Karena Rasul Jones Tidak Pernah Bermaksud Mengatakan Ada Antikrisis Di Luar Ini Kan Surah Jones Kepada Gereja Itu Kepada Gereja Yang Jatuh Ya Itu Makanya Mari Kita Lihat Selanjutnya Isla Isla Ini Ya Nanti Manusia Duraka Kita Lihat Dulu Ini Apostasia Penyimpangan Ini Duraka Itu Penyimpangan Apostasia Isla Yunani Itu Penyimpangan Yang Terjadi Di Dalam Tubuh Kristus Apostasia Murta Kemurtatan Bukan Di Luar Tubuh Kristus Di Dalam Ini Karena Paulus Sedang Bicara Konteksnya Dia Bicara Sedang Mengenai Tubuh Kristus Jadi Manusia Duraka Itu Anti Yang Sesuatu Yang Diluar Daripada Kristus Itu Ya Tidak Ada Dia Bicara Soal Baik Cuci Yang Dibilang Baik Cuci Itu Tidak Dimaksudnya Yudaisum Baik Yudaisum Enggak Itu Konteksnya Perhatikan Isilah Baik Cuci Yang Diterjemahkan Baik Itu Isilah Yunaninya Naos Naos Ini Baik Cuci Yang Diterjemahkan Itu Ada Muncul 45 Kali Dalam PB 17 Kali Menunjuk Kepada Baik Cuci Yudaisum Hanya 17 Selebihnya Naos Itu Berarti Orang Orang Percaya Tubuh Kristus Itu Kan Atau Baik Terpudus Itu Kita Orang Lihat Konteksnya Maka Kalau Baca Kita Lihat Konteks Ini Paulus Bicara Tentang Apa Kepada Siapa Jadi Paulus Bicara Kepada Orang Kudus Kepada Jemaah Thessalonica Dia Bicara Tentang Tubuh Kristus Dan Kalau Penger Naos Itu Jangan Diterjemahkan Baik Cuci Yudaisum Enggak Itu Maksud Paulus Paulus Bicara Naos Itu Sebagaimana Umum Diterjemahkan Dalam PB Itu Artinya Kita Baik Cuci Kitalah Tubuh Kristus Ya Gitu Tapi Nanti Ada Manusia Duh Raga Yang Muncul Dari Dalam Tubuh Kristus Ada Muncul Antikristus Yang Dari Dalam Tubuh Kristus Itu Yang Menentang Atau Selain Daripada Kristus Nah Benih Antikristus Itu Sudah Ada Jadi Jaman Rasul Juhan Sudah Sudah Ada Banyak Antikristus Nah Paulus Menjelaskan Antikristus Itu Yang Di Dalam Kisah Rasul 20 Itu Dari Antara Kalian Ketanya Kepada Para Mimpin Gereja Ada Beberapa Orang Nanti Mengajarkan Dengan Ajaran Palsu Dengan Maksud Tarik Murid Murid Kepada Dirimu Sendiri Dan Dalam Wahyu Pasal Pasal 3 Konteks Yang Mengeluarkan Isilah Antikristus Ini Dia Bilang Ada Tiga Ajaran Palsu Disitu Debel William Mikolaus Semua Ini Diajarkan Oleh Para Pemimpin Gereja Yang Akhirnya Itu Penyimpangan Kemurtatan Jadi Kalau Kita Mengerti Maksudnya Yang Dimaksud Paulus Manusia Dur Hakka Itu Ya Para Pemimpin Yang Menyimpang Yang Tadinya Dia Berasal Dari Kita Terus Ya Karena Tiga Jalan Pasu Jebel William Mikolaus Dia Menyimpang Dia Jadi Antikristus Ingat Antikristus Itu bukan Orang Di Luar Kristus Dua Gereja Enggak Dia Di Dalam Dia Tidak Pernah Maksudnya Jatuh Dengan Mimpin Dunia Enggak Bekannya Itu Dia Bicara Kepada Tujuh Gereja Sedang Jatuh Jadi Oleh Tiga Ajaran Palsu Itu Dan Dia Sedang Bicara Tentang Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Gereja Itulah Pengertian Apostasi Itu Oke Sambung Lagi Kedatangan Tuhan Eksus Kedua Kali Itu Juga Tidak Ada Istilah Eksus Sudah Bicara Itu Kedua Kali Tidak Ada Itu Kedatangan Itu Itu Artinya Kehadiran Jadi Harus Berbentuk Fisik Jadi Intinya Langsung Ajar Dulu Bahwa Pengajaran Futuris Itu Yang Mengatakan Satu Kali Tujuh Nya Daniel Ada Jedah Ribuan Tahun 2000 Tahun Kurang Lebih Itu Akhirnya Dipaksakan Sehingga Haruslah Datang Ajaran Racer Ajaran Antikristus Ajaran Kedatangan Yesus Kedua Kali Dan Pengertian Baik Cuci Jadi Beda Dengan Yang Dimaksud Alkitab Baru Khususnya Sekarang Kalau Sekarang Kita Masuk Langsung Kepada Kelompok Futuris Yang Kita Yakini Ini Yang Benar Saya Mulai Mengatakannya Ini Tentang 70x7 Daniel Dengan Satu Ungkapan Yang Yesus Katakan Di Kewi Salib It is Finished Atau Tetelestai Terjemahan Bahasa Inggris Komplik Komplik Perfectly Perfect Artinya Udah Sempurna 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 Udah Lengkap Selengkap Lengkap Nggak Ada Lagi Yang Yang Kurang Dan Ingat Yesus Datang Dia bilang Aku datang Bukan merombak Hukum Taurat Atau Perjanjian Lama Secara Umum Nggak Aku datang Menggenapi Itu Karena Kita tahu Perjanjian Lama Itu Membuat Lambang Bayangan Sementara Dalam Kolosid 2 17 Dikatakan Semua Bayangan Dan Realitanya Atau Penggenapannya Atau Kenyataan Yang Sebenarnya Itu Esensinya Adalah Kristus Ya Kristus Ya Kayaklah Baik cuci Kayak tadi Baik cuci Yudaisme Itu hanya Simbol Simbol Kadiran Tuhan Yang Realitanya Baik cuci Itu Kita Maka Yesus Bilang Sama Yudaisme Aduh Gue Ini Dalam Tiga Hari Maksudnya Mati Bangkit Dia Akulah Tubuh Kristus Itu Akulah Baik cuci Itu Tubuh Dasman Itu Karena Rok kudus Berdiam Di situ Gitu Oke Jadi Kita Kembali Kita Kembali Dulu Melihat Satu Demi Satu Ayat Di 70 Kali Tujuh Danil Kita Baca Yang Ini Ini kan Doa Danil Background Doa Danil Mau bertanya Tentang Baksa Israel Apa Bagaimana Masa Depannya Sekarang Jerusalem Sudah Hancur Istana Hancur Tembok Hancur Rurun Tuhan Nah Danil Merendahkan Diri Berdoa Dan Tanya Tuhan Tolonglah Jerusalem Pulihkan Nah Inilah Jawabannya Dari Penglihatan Itu 70 Kali Tujuh Masa Telah Tetapkan Atas Bangsamu Dan Atas Kotamu Yang Kudus Untuk Ada Berapa Maksudnya Untuk Melenyapkan Kefasikan Untuk Mengakhiri Dosa Untuk Menghapuskan Kesalahan Untuk Mendatangkan Keadilan Yang Kekal Untuk Menggenapkan Penglihatan Dan Nabi Dan Satu lagi Untuk Mengurapi Yang Maha Kudus Orang-orang Futurus Bila Kan belum Digenap Ini semua Mana Israel Sekarang Masih Amin Sudah Tidak ada Kesalahan Lagi Iya Kalau 70 Kali 7 Artinya Itu Semua 70 Kali 7 Digetapi Dikayu Salik Oleh Yesus Ketika Yesus Biang It is Finish Sudah Selesai Hanya Penggenapan Atau Pemulihan Israel Itu Memang Menunggu Menunggu Waktu Sampai Nanti Israel Itu Kalau Paulus Rasul Juhan Bila Jerusalem Baru Itu Tapi Dalam Konteks Perjanjian Baru Pemulihan Israel Itu Dalam Konteks Perjanjian Baru Saya Sudah Nulis Juga Elohim Akan Memulihkan Israel Seluruhnya Tapi Melalui Perjanjian Baru Tidak Lagi Perjanjian Lama Perjanjian Lama Sudah Genap Nanti Ada yang Bila Kalau Itu Tidak Usah Perlu Belajar Perjanjian Lama Ini Kurang Pemahaman Kita Harus Sungguh Belajar Perjanjian Lama Karena Dia Itu Nubuat Dia Itu Simbol Dia Itu Bayangan Supaya Kenapa Kita Pelajari Ini Dengan Terik Supaya Kita Tahu Realitanya Yang Adalah Kristus Ini Dengan Memahami Kita Bisa Memahami Kristus Lebih Baik Dengan Mempelajari Simbol Simbol Nubuat 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 Jadi Bukan Berarti Perjanjian Lama Ada Gunanya Tapi Bahwa Perjanjian Lama Itu Sudah Digenapi Seluruhnya Termasuk 70 Kali Tujuhnya Sudah Digenapi Gimana Dikasalib Oleh Yesus Ketika Yesus Itu Sebabnya Pandangan Historiknya Begini 70 Kali Tujuh Dimulai Tahun Tahun 457 Sebelum Masehi Itu Perintah Artah Sasta Itu Selama 49 Tahun Sampai Tahun 408 Sebelum Masehi Selesainya Pemulihan Dan Pembangunan Jerusalem Ini ada Ayatnya Juga Kemudian Langsung Masuk Kepada 62 Kali 7 430 Tahun 434 Tahun Sampai Kepada Mengurapi Pembaktisan Isis Kisus Kurang Lebih Tahun 27 Masihi Langsung Itu Ya Gak Ada Jedah Setelah 62 Kali 7 Masuk Langsung Ke 7 Tahun 1 Kali 7 Ya Yaitu Dari 27 Masihi Pembaktisan Isis Sampai Kepada Kematian Stephanus Martir Pertama Oke Dan Mari kita lihat sekarang Ayat-ayat di bawah ini Ya Kita Dengan prinsip ini Kita bisa jelaskan Ayat-ayat yang berikut di bawah ini Ya Bahwa semuanya cocok Dengan Dengan Pemahaman kita Dan juga Dengan Pemahaman Perjanjian baru Ya Karena Pela Apa Pandangan Historis Tidak Mengajarkan Retcher lah Kedatangan Isis Kedua Kali lah Baik Cuci yang dimaksud Diri Tesalonika itu Adalah Baik Cuci Yaismo Tidak mengajarkan Yang begitu-begitu Ya Antikrisis juga Sesuai lah Dengan yang dimaksud oleh Perjanjian baru Antikrisis itu Di dalam gereja Oke lah Mari kita lihat Satu persatu Ayatnya Nah Mari kita Ini Dari mulai Ayat 26 Aja lah Ya Sesudah Ke 62 Kali 7 Masa Ya sudah selesai Tadi itu Itu Selesainya Di tahun 27 Masihi Yang kita buat ini Sesudah Ke 62 Kali 7 Masa itu Akan Disingkirkan Seorang Yang telah Diurapi Ini yang dimaksud Yesus Sebagai Mesias Itu disingkirkan Di Masjid Kayu Salib itu ya Padahal Tidak ada Salahnya apa-apa Nah Jadi Ayat ini Jelas ya Yang disingkirkan itu Mesias Kemudian Maka datanglah Rakyat Seorang Raja Memusnahkan Kota Dan tempat Kudus itu Ya Ini terjadi Di tahun 70 Ketika General Titus Menghancurkan Bayi Cuci Semuanya Ancur Ya Genap ya Kemudian Tetapi Raja itu Raja yang Menyuruh Rakyat itu Akan Menemui Ajalnya Dalam Mahir Bah Nah Tapi masih Sambung nih Dan sampai Pada akhir zaman Akan ada Peperangan Dan Pemusnahan Seperti yang Ditetapkan Ayat 27 Perhatikan Raja ini Raja itu Nah ini Kalau kelompok Futuris Menaskirkan Raja itu Anti Krisus Pemimpin dunia Padahal Disini Ayat 27 Ini adalah Raja itu Yang dimaksud Adalah Mesias Raja itu Seperti yang dimaksud Ayat 26 Raja itu Akan membuat Perjanjian Maksudnya Yesus Membuat perjanjian Dengan Israel Yaitu Perjanjian baru Nah Nanti dimantah Uh Tunggu loh Saya wajar Raja itu Yesus Akan membuat Membuat perjanjian itu Menjadi berat Istilah berat itu Kokoh Mantap Kira-kira begitu ya Bagi banyak orang Ini Banyak orang Bagi Israel Kalau kita lihat Karena ini Ini kan 70 kali 7 Untuk Israel Selama 1 kali 7 masa Ada Pertengahan 7 masa Ketika Yesus Disalib itu Ia akan Yesus akan Menghentikan Korban Sembelian Dan korban Senatapan Nah orang-orang Futuris bilang Mana Bukitnya Setelah Yesus Disalib Korban Dibaik cuci Masih berjalan Iya betul Tapi pengertiannya Nggak ada lagi Artinya itu Begitu Yesus sudah mati Ini kan semua simbol Itu Anak-anak Domba Ini simbol Kalau begitu Sudah digenapi Ya nggak lagi Sudah disingkirkan Sudah Sudah kehilangan Maknanya Kira-kira begitu Hanya Memang Betul-betul Hilangnya itu Nanti tahun 70-40 tahun kemudian Kurang lebih Ketika Jenderal Titus Menghancurkan Bayu Suci Yudaisme itu Berhenti itu semua Dan nggak akan Bangkit-bangkit lagi Walau Lalu orang percaya Kan dibangun Bayu Suci ketika Saya termasuk yang Kalaupun dibangun Misalnya lah Kalaupun Gini Nggak akan turun Awan kemuliaan Tuhan Disitu Nggak akan mungkin Dinajiskan Karena nggak lagi Itu hanya Bangunan fisik aja Kalau waktu Antiochus Epipanes itu Menajiskan Bayu Suci Memang dia itu suci Di zaman itu Zaman itu Bayu Suci Memang simbol Kadiran Elohim Kadiran Yahweh Memang dia suci Tapi kalau nanti Setelah Penggenapan Yesus Nggak ada lagi Bayu Suci Sudah orang kok Nggak ada lagi Yang Antikrisis Orang Orang yang di dalam gereja Makanya sudah Lain lah ya Oke Udah ya Ini di atas Sayap kekerjian Akan datang Yang membinasakan Sampai Pemusnahan Telah ditetapkan Menipa Yang membinasakan Jadi intinya begini Ya Kita sudah lihat Ini ya Bahwa semua Telah digenapi Oleh Kayu sahib Yesus Ketika Yesus bilang Tetelestai Sudah selesai Termasuk 70 kali 7 Daniel Sudah selesai Nah Pertanyaannya Kalau begitu Kapan dong Yang ini terjadi Ini penggenapan Ini nih Maksudnya Untuk melenyapkan Kefasikan Mengakhiri dosa Menghapus kesalahan Dan sebagainya Kapan dong Ia nanti Pasti Melalui Konteks Perjanjian baru Oleh Yesus itu Oleh perjanjian baru Itulah Israel Akan dipulihkan Bukan lagi Konteks-konteks Perjanjian lama Udah genap Udah selesai 70 kali 7 Daniel Udah digenapi oleh Yesus Sudah Ya Ini kan dikatakan disini Perhatikan ya Yang 70 kali 7 itu Adalah untuk Menggenapkan Penglihatan Dan Nabi Jadi udah Apa lagi Ya Jadi kesimpulannya bagaimana Apakah Israel akan dipulihkan Pasti Rumah Paulus bilang kok Bahwa Nanti setelah Israel Bangsa-bangsa lain Sampai jumlah tertentu Masuk dalam gereja Maka Israel akan dipulihkan Seluruhnya Dan Rasulullah juga melihatkan Penglihatan itu Jerusalem Jerusalem baru Dimana tidak lagi maut Yang ada lupa dosa Pulihkan Tapi Penglihatan Tapi Perhatikan ya Paulus Mampu Rasul Johan Yang ini Akhirnya datanglah Pengajaran Lecture lah Yang ini Banyak yang kelirunya Akhirnya Ya Buji Tuhan Dari kesimpulannya itu Bahwa seluruhnya 17 kali 7 Serah dikenapi Dan Israel akan dipulihkan Dalam konteks Perjanjian baru Haleluya Amin